Bikin gaduh, tabrak sejumlah pengendara motor, seorang pengemudi mobil yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di kota Solo, Jawa Tengah, jadi bulan-bulanan warga dan videonya viral. Terekam jelas kamera CCTV saat mobil minibus jadi sasaran amuk warga di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Warga kesal dengan ulah pengemudi minibus yang berupaya kabur setelah menabrak sejumlah pengendara motor di sepanjang kawasan Serengan, Solo. Warga yang geram melakukan aksi pengrusakan dengan melempari kaca mobil menggunakan batu hingga kaca mobil pecah. Tak sampai di situ, pengemudi minibus tetap melaju dan bisa diamankan di kawasan Purwosari. Untuk menghindari amukan masa, pelaku telah diamankan berikut sejumlah saksi dan korban lengkap dengan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mirisnya, salah seorang korban masih balita. Diduga pelaku panik dan takut sejak awal menabrak pengendara motor hingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Itu sedang mau menyeberang, tiba-tiba ditaprak dari belakang. Kemudian anaknya terpental ke atas kaca mobil depan. Panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban di wilayah Kutasulakarta maupun di wilayah Sukoharjo. Kasus ini selanjutnya dalam penanganan sot lantas oleh Sukoharjo, guna penanganan lebih lanjut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, I News Melaporka.